yo hi guys back again with me bomb kill Z pakai X kali ini saya akan berbagi game mod APK lagi yaitu game car xdrift racing 2 mod APK ya guys ya yang versi 124.0 ya dan APK ini udah unlimited money cuy ya dan nggak tahu ini kenapa uangnya creset tapi kalian tinggal pencet ini balik lagi ya Mari kita lihat apa yang baru di sini nah disini ada asura bsr-8 Oh ini akura NSX ya ini BMW m4 ya kayaknya supra supra udah dari lama Oke langsung saja kita coba poinix nx ya karena ada update bodykit baru di mobil ini Mari kita lihat apa yang baru di mobil ini bodykit kita coba lihat uh jadi banyak banget coy padahal sebelumnya enggak sebanyak ini karena barusan di update ya nih kalian bisa lihat banyak banget ya jadi yang mobil yang di update yang disini adalah mobil WNXNX atau apa S13 ini atau 180 SX nggak tahu ya begitulah ini bodykitnya banyak yang baru tanya coba pakai yang mana ya ini keren S13 ya kalau ini nah ini S13 nih kalau ini 180 SX ya mungkin kayak gitu Nah kita bisa pakai ini setelah itu kita bisa upgrade update yang lain misalnya kita coba tunin mesinnya aku kasih produk dua biar enak gitu jadi yoke dan kalian bisa ganti-ganti chatnya wait aku kayaknya lupa ganti velg velg itu penentu segalanya aja ya mana velg 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 bsbs apakah ada te37 di spek nah ini ini dia te37 airingnya nggak bisa dibesarin ya kecuali aku tuning itu coba cat kita coba warna ini dia warnanya eh salah body material kita kasih matte terus warna kenapa ya warna putih ya kira-kira begitu lalu kita kasih warna untuk velg beda ternyata uh 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 wah peletnya beda cuy pelet belakang pelet depan beda beda guys bodoh amat Oke begitulah langsung saja kita tes drive let's go kita tes eh singleplayer atau pemain tunggal kalian jangan coba-coba main online kalau kalian enggak enggak pengen di band akun kalian ya kalian main yang aman-aman aja main singleplayer main mode offline langsung saja kita masuk mode latihan cuy ya oke ini dia setelah kalian di dalam kita coba keliling oke beginilah enak ya enak banget cuy S13 atau 180 SX dan ini update-nya cuy jadi kalian bisa lihat di atas sini ininya baru aku lumayan cupu cuy mainnya karena aku tidak bermain drift-driftan lagi tapi mungkin begini begitulah kalian bisa coba-coba sendiri jadi ah kebelintir aneh ya mungkin langsung saja kita ke cara pasang aja ya go Oke cuy jadi untuk pemasangan kalian bisa pakai file manager bawaan HP kalian atau kalian bisa pakai jar archiver seperti punya ku dan caranya tetap sama kalau kalian tetap paham ah begitulah dan ya kalian download dulu apk-nya ada di komen dan sudah aku gabung apk plus obb cuy jadi langsung saja kita setelah kalian download kalian cari hasil downloadan kalian dan untuk hasil downloadnya biasanya ada di file download kalian buka nah ini dia nama file-nya karex drift 2 mod 1.24.0 itu kompil zx nah ini kalian lihat atau ekstrak terserah hanya kalian mau ekstrak nama set ekstrak nah ini dia untuk passwordnya cuy passwordnya adalah ini ya dan passwordnya dan langsung kalau mencet Oke ya kalian ekstrak dulu kalian selesaikan ya Oke cuy begini kalau sudah selesai ada file apk dan obb langkah pertama kalian bisa install apk dulu terserah kalian mau pasang obb atau apk dulu misalnya aku mau pasang apk terlebih dahulu cuy kan kalian pencet aja ya kalian apk yang tadi kalian pencet kalian pencet install begini terus nanti dia bakal benar ini udah selesai nah pokoknya begitulah kalian pencet aja yang ini kalian install yang itu nah karena aku sudah terus langkah kedua kalian buka file obb nah ada namanya kom karex teks karena ini kalian nah potong atau salin kalau enggak mau berat kalian potong aja nah ini kan potong bercepat nah kalian pencet kembali lagi ke tempat semula nanti ada file namanya Android Android kalian pencet terus buka file obb obb ini kalian paste hasil kopian kalian yang tadi obb nya kalian paste ke sini nah ini udah selesai ya komkarext karexdr2 kalau sudah begitu kalian sudah bisa main nah kalian kau ini kalian bisa buka apk jika pencet aja nah tuh pokoknya begitulah ya kalian kalian bisa main kalian Nah ini kalian pencet izinkan dan ya kalian bisa bermain kalian tunggu di loadingnya biasanya ada download beberapa itu kalian download dulu Oke mungkin begitu aja video kali ini cukup gampang ya cara pasangannya dan semoga kalian paham dan semoga juga kalian ini aku lupa penghidupin internet tapi kalian wajib online aja pakai internet pakai paketan pakai WP dan ya begitulah semoga kalian paham dan kalian suka sama video ini Oke begitu aja saya pamit urut diri kata terakhir ya and goodbye dadah udah Sampai jumpa.